Warga lingkungan Sumolepen Gangsawah, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto digegerkan dengan kemunculan seekor buaya di saluran air selokan. Buaya muda berukuran panjang sekitar 1,20 meter tersebut pertama kali terlihat berada di tepi selokan air saat hujan turun. Warga pun beramai-ramai memburu reptil itu hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Musrifin, 60 tahun, mengatakan saat itu ia bersama warga setempat berjalan pulang melihat sesosok reptil di atas tepi selokan saat hujan. Pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022, sore kemarin. Mulanya dia kegirangan lantaran mengira reptil itu adalah biawak. Namun setelah didekati bahkan hendak ditangkap ternyata hewan itu buaya. Tiba-tiba buaya itu lompat ke saluran air dan menghilang di derasnya arus selokan. Warga akhirnya memutuskan untuk memburu buaya mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga akhirnya berhasil menangkapnya sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, warga di lingkungannya tidak ada yang memeliharanya buaya. Kemungkinan, buaya liar ini terbawa arus sungai saat hujan deras hingga keselokan. Warga yang takut dengan keberadaan buaya ini akhirnya melapor ke petugas pemadaman kebakaran, Damkar, Kota Mojokerto. Saat ini petugas Damkar melakukan evakuasi buaya yang kini diamankan warga di dalam akwarium. Bahaya bahaya lho, nah gitu, langsung itu nekat. Mulai jam 7 lewat seperempat itu saya nunggu, gak keluar-keluarkan, di korong-korong itu baru jam 10 keluar. Gak bisa megang lagi, jam 11 kena. Gak bisa megang lagi, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.